Pemirsa seorang ibu yang tengah hamil bersama adik kandungnya di Palembang, Sumatera Selatan nekat ikutan suaminya mencuri pagar besi dan tabung gas di warung milik ibu kontraken yang mereka tempati. Saat ditangkap, sang ibu tak kuasa menahan tangis karena menyesali perbuatannya. Sementara suaminya yang merupakan otak dari pencurian masih buron. RG tak kuasa menahan tangis saat diinterogasi aparat kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang lantaran terlibat pencurian bersama adik kandungnya serta sang suami. Ibu muda yang tengah hamil tiga bulan ini ditangkap setelah melakukan pencurian pagar besi, tiga tabung gas, dan 22 pak rokok di warung milik ibu kontrakan rumah yang disewanya. Mirisnya, wanita berusia 35 tahun ini nekat terlibat pencurian bersama adik dan suaminya dengan dali tersedat kebutuhan ekonomi. Menurut Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy Tambunan, aparatnya baru menangkap dua tersangka, yakni RG dan RD. Sementara suaminya yang merupakan otak pencurian masih kabur. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui masuk ke dalam warung dengan cara membobol pelafon. Kasus pencurian dengan pemberatan, di mana dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan adiknya. Di sini korban masuk, masuk kami tersangka, masuk ke rumah korban atau warung korban melalui loteng pada malam hari. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini mendekat diesel tahanan Mapolsek Ilir Barat 1 dan terancam hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara suami tersangka yang masih buron dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ainews melaporkan.